Malaysia lagi-lagi harum namanya karena menjadi negara paling ramah kedua se-Asia guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Alright So ya udah lama nih guys gak upload video Jadi saat ini ada sebuah video yang sangat-sangat bagus sekali yang teman-teman request kepada saya guys ya Bahwasannya Malaysia membuat shock lagi nih guys ya Kok bisa gitu Oke tanpa lama-lama jom kita tengok video daripada Bangunawir ataupun dari channel Anawir TV Oke jom kita tengok videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali bersama saya Anawir Nah saudara selain menjadi benua terbesar dengan 60% populasi dunia tinggal di benua ini Asia merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia Diproyeksikan bahwa pada tahun 2040 BDP Asia akan mencapai lebih dari 50% dari BDP global Dengan kata lain BDP Asia 2040 mendatang Diproyeksikan akan melampaui BDP negara-negara anggota BRICS Yang mewakili 23% BDP global dan juga BDP G7 yang pada 2023 hanya sebesar 29,9% Asia merupakan salah satu benua yang memiliki beragam fakta unik dan juga menarik Baik dalam perspektif geografi, ekonomi, historis, demografi, ataupun lainnya Nah pada kesempatan kali ini admin akan mengajak sahabat-sahabatku semua Untuk membahas salah satu fakta yang berkaitan dengan unsur demografi Yang mana nama Malaysia kembali harum di tahun 2024 ini Teruskan menonton Pada 2019 lalu, Kuala Lumpur Malaysia dinobatkan sebagai kota teramah kedua di dunia Mengungguli kota-kota populer seperti London, Singapura, Sydney, New York, ataupun lainnya Menurut survei internasional yaitu Big 7 Travel Dan kini menurut daftar yang dirilis oleh Yahoo Finance dan juga Inside the Monkey Pada 19 Februari 2024 kemarin Disebutkan bahwa Malaysia termasuk ke dalam negara paling ramah di Asia Dengan bertengker di urutan kedua teratas Asia Atau ke-15 secara global di bawah Uni Emirat Arab Mengungguli negara-negara lain seperti sini Oh disini kita bisa lihat guys ya Bisa melihat disini Uni Emirat ya skornya oke Terus Malaysia, Vietnam, Biripin, Singapura, Arab Saudi, Taiwan, Thailand Oh my god Ngapura, Vietnam, Arab Saudi, Turki, India, ataupun lainnya Sebagai catatan, Yahoo Finance mendapatkan data ini dengan berbagai data Salah satunya ada 4 sumber yang dijadikan referensi utama Tetapi dokumen paling penting yang dijadikan sumber adalah indeks jumlah paspor yang diterima negara Melalui bebas visa dari kedatangan internasional Yahoo Finance juga bekerjasama dengan situs Insider Monkey Yang melihat seberapa ramah suatu negara terhadap ekspatriat dan juga iklim investasi asing di wilayah tersebut Nah dari kajian tersebut Ada beberapa poin yang bagi saya sangat menarik dan juga patut kita garis bawahi Kenapa Malaysia diakui sebagai negara yang paling ramah Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa senyam Malaysia adalah negara dengan jumlah kedatangan turis asing tertinggi di Asia Tenggara Pada tahun 2023 kemarin Yaitu dengan total 26 juta kunjungan turis asing pada periode Januari hingga November Menurut situs resmi Kementerian Pariwisata Malaysia dan juga Sisiastat Prestasi tersebut tidak semerta-merta datang dengan sendirinya Pastinya melalui berbagai tahapan dan juga rintangan serta lika-likunya Yang di video sebelumnya sudah saya bahas Yang salah satunya ada peran dari keramaan dan juga kehangatan warga Malaysia Dalam menyambut wisatawan yang masuk ke negaranya Namun dalam persepsi saya pribadi Keramaan disini konteksnya sangat luas Jadi bukan hanya lebih spesifik mengarah ke warga lokalnya Tapi juga lebih mengarah kepada keramaan yang bersifat substansial Ataupun kebijakannya dalam menerima kunjungan turis asing Serta memajukan industri pariwisata Malaysia Para kaum ekspatriat sebelum menentukan destinasi mana untuk mengembangkan karirnya Pastinya terlebih dahulu mencermati struktur dan juga kondisi negara yang akan dituju Malaysia merupakan negara terbaik untuk kaum ekspatriat Menurut Internations, jaringan ekspatriat terbesar di dunia Malaysia berada di posisi keempat dalam indeks keseluruhan Sedangkan ibu kotanya Kuala Lumpur berada di peringkat ke-8 dari 49 Dalam peringkat kota ekspatriat tahun 2023 Menariknya, dari 56 aspek kehidupan ekspatriat Mulai dari biaya hidup, perumahan, hingga ketersediaan internet berkecepatan tinggi Ternyata ada salah satu aspek yang membuat para ekspatriat menyukai Malaysia Yaitu dalam hal budaya dan juga keramahannya Dengan kehangatan, keramaan, dan juga ketulusan hatinya Membuat para kaum ekspatriat merasa nyaman untuk mengembangkan karirnya di Malaysia Untuk memikat dan juga menyakinkan para investor asing Agar mau berinvestasi ke suatu negara Pastinya dibutuhkan suatu sikap keramaan Baik dari warga lokalnya, pelaku investasi, ataupun kebijakannya Dan Malaysia telah menjadi negara paling menarik di kawasan Asia Tenggara Untuk investasi asing Didorong oleh keberhasilannya Dalam menarik lebih dari 220 miliar ringgit Malaysia investasi Yang telah disetujui pada tahun 2021 Untuk sektor manufaktur dan juga jasa Menurut Global Opportunities Index 2022 Nah itu tadi pembahasan singkat mengenai keramaan Malaysia di dunia Barangkali dari sahabatku ingin menambahkan Ataupun ingin membenarkan Langsung saja tulis di kolom komentar Dan saya juga minta maaf jika dalam statement Masih ada kesilapan ataupun kekeliruan Itu semua tiada unsur kesengajaan Tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini Saya pikir itu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe dan juga share Jika video ini bermanfaat Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di video selanjutnya ya Bye bye Alright guys Malaysia lagi-lagi harum namanya Karena menjadi negara paling ramah kedua se-Asia guys ya Dan masuk ke 15 besar ya guys ya Yang pertama ternyata Uni Emirates Setelah itu baru ke Malaysia guys ya So ini sebuah hal yang membuat kita itu semakin bangga Dan juga istilahnya Apa ya guys ya Terkejut juga gitu Jadi Malaysia itu adalah negara paling ramah kedua di Asia guys ya Patasan ya Daripada wisatawan Bule-bule yang kesana itu sampai Banyak banget guys ya Jadi itu adalah pencapaian Malaysia di tahun 2024 Di bulan Februari ini guys Terbaik memang ya So itu dulu guys ya videonya Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada unaware ya guys ya Linknya di deskripsi Jadi teman-teman sekalian Banyak sekali video-video yang sangat menarik di channel unaware ini Ataupun kamu unaware dulunya ya kan Dan sangat-sangat bagus Sesuai daripada data yang sudah didapatkan ya Seperti itu Jadi tanpa ragu lah kita mendengarkan video-video Ataupun konten-konten daripada unaware ini guys ya Jadi buat teman-teman semua Jangan lupa support terus unaware Dengan like, share, dan subscribe Dan juga share-share videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada silahkan Tiba-tiba Salam Selamat menikmati Selamat menikmati